. Meskipun jumlah penemuan produk ilegal sudah mulai berkurang, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Maluku Utara, masih menemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, BKO, atau kosmetik ilegal selama operasi di kota Sovivi. Dalam penemuan obat tradisional yang mengandung BKO dan kosmetik ilegal, pemiliknya akan diberikan pembinaan, dan barang tersebut akan dimusnahkan. Kepala BPOM Provinsi Maluku Utara, Triwandiro mengungkapkan, bahwa beberapa obat tradisional yang mengandung BKO, disuplai dari Jawa melalui pengiriman kapal, dan ada pengecer yang menjual secara tersembunyi. Waktu barang-barang tersebut ditemukan, pemiliknya diberikan peringatan dan pembinaan, serta barang tersebut dimusnahkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan serupa, dengan menjual obat dan kosmetik ilegal. Ujar Triwandiro, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, seperti dilansir rri.co.id. Triwandiro juga menjelaskan, bahwa pelaku yang pertama kali menjual obat tradisional, yang mengandung BKO atau kosmetik ilegal, akan menerima surat peringatan dan pembinaan. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun jika pelaku mengulanginya, tindakan hukum lebih lanjut akan diambil, jelasnya. Masyarakat di Maluku Utara diimbau, untuk selalu memperhatikan produk yang terdaftar, saat mengonsumsi obat-obatan maupun kosmetik, mereka diminta untuk tidak mengonsumsi obat tradisional, yang mengandung BKO atau kosmetik ilegal. Selain itu, disarankan untuk melakukan cek-klik dengan memeriksa kemasan dalam kondisi baik, membaca informasi produk pada label, pastikan memiliki izin edar, serta memeriksa masa kedaluarsanya.